Assalamualaikum Sobat Football United Manchester United di saat-saat terakhir mendatangkan Sofian Amrabat, pemain yang memang cukup banyak sangat banyak bahkan fans Manchester United menantikan mengharapkan kedatangannya setelah mulai dari bulan Juni diinformasikan, diincar oleh Manchester United, prosesnya sangat berbelit-belit tapi akhirnya Sofian Amrabat ini mendarat di Manchester United menjadi pemain terakhir yang datang yang dihirwigokan dan bahkan diresmikan di Manchester United dengan kedatangan Sofian Amrabat ini menurut gue ada hal yang menarik dan ingin gue obrol ringankan kali ini yaitu adalah situasi lini tengah Manchester United kenapa? karena selain kedatangan dari Sofian Amrabat di bursa transfer musim panas yang baru saja ditutup Manchester United tidak melepas Scott McTominay dan juga Donny van de Beek dua pemain yang disebut-sebut sebelumnya harus dilepas nih salah satunya untuk Manchester United bisa mendatangkan pemain tengah baru yaitu adalah Sofian Amrabat tapi sampai dengan ditutup Donny van de Beek dan Scott McTominay ini tetap berada di Old Trafford dari situ gue melihat betapa mungkin dari sisi kuantitas dari sisi jumlah cukup gemuk nih lini tengah Manchester United ada Sofian Amrabat ada Casimero ada Christian Eriksen ada Bruno Fernandes ada Kobe Maino ada Scott McTominay ada Hannibal Maybri ada Mason Mount ada Donny van de Beek pemain yang menurut gue posisinya kurang lebih ada di posisi nama-nama tadi ya bisa ada nomor 8 nomor 6 ataupun juga nomor 10 ini bagaimana bagi Manchester United kalau dilihat secara dari sisi jumlah ya ini tentu saja bagus Manchester United punya lini tengah yang dalam tarakutip siap dari sisi kedalaman kenapa punya jumlah pemain yang banyak kalau seandainya ada yang akumulasi kartu kalau seandainya ada yang cedera tidak perlu khawatir nih Eric Tenha tapi di sisi lain ada tantangan tantangannya apa semua pemain yang tadi disebutkan itu punya misi sendiri-sendiri punya tujuan masing-masing yang muaranya sama nih menurut gue ingin menit bermain yang tinggi baik itu pemain muda seperti Kobe Maino tentu saja butuh menit bermain yang lebih banyak supaya lebih berkembang lagi sebagai pemain muda sampai dengan Scott McTominay tentu dia juga ingin mendapatkan menit bermain yang tinggi Donny van de Beek pun juga demikian untuk bisa masuk lagi ke tim nasional Belanda sementara Casimiro lalu juga Sofian Amrabat menurut gue juga ya mereka butuh atau sangat ingin bermain di Manchester terutama Sofian Amrabat dan juga Casimiro yang musim lalu didatangkan dengan harga cukup mahal pindah dari Real Madrid ke Manchester dan itu tentu saja dia ingin apa ya sebagai pemain inti dengan menit bermain yang tinggi karena kesempatan tersebut di Real Madrid kan semakin tipis dengan adanya gelandang-gelandang muda yang datang pada saat itu Sofian Amrabat jelas dia pindah dari Fiorentina ke Manchester United harapannya ingin memberikan kontribusi kontribusi itu bisa didapatkan dari menit bermain yang banyak juga ini bagaimana banyak pemain yang ingin menit bermain yang tinggi ya inilah merupakan tantangan dari seorang Erik Ten Hag pertama yang harus dilakukan adalah memegang dressing room jelas dia harus memberikan pemahaman kepada para pemain tidak semuanya akan memiliki kesempatan untuk bermain secara reguler dengan menit yang banyak satu-satunya tolak ukur menurut gue kunci untuk memberikan kesempatan adalah performa yang bagus performa yang bisa diharapkan memberikan kemenangan bagi Manchester United kalau kita lihat atau kalau gue lihat bagaimana komposisi lini tengah Manchester United ini membuat gue senang selain dari sisi kuantitas yang banyak artinya dari jumlah karakter nih beda-beda karakter permainannya beda-beda satu dan yang lainnya gak ada yang identik-identik banget ada dua pemain yang menurut gue merupakan tulang punggung yang sangat vital utamanya di lini tengah bahkan di permainan Manchester United di atas lapangan itu adalah Bruno Fernandes dan juga Casemiro dimana Bruno Fernandes ya musim lalu belum ada pemain yang bisa menyamai Bruno Fernandes jadi ketika dia absen seperti musim lalu ketika dia absen Manchester United kesulitan bahkan meraih kekalahan untungnya Bruno Fernandes termasuk pemain yang jarang absen sisi kebugarannya sangat luar biasa jadi menurut gue masih bisa lebih diandalkan hal lainnya yang gue khawatirkan dari Bruno Fernandes adalah ketika dia bermain tidak bagus nah ini permainan tim secara kolektif juga langsung terpengaruh karena apa vitalnya seorang Bruno Fernandes disini gue harapkan dengan makin banyaknya pilihan di lini tengah ya pemain juga atau Eric Ten Hag punya mungkin pilihan lagi ya seandainya kalau Bruno Fernandes tidak jalan akan seperti apa atau bahkan ketika absen harus memainkan pemain yang mana Casemiro pun juga demikian nih selama ini Casemiro kalau tidak bermain musim lalu Manchester United ropos di lini tengahnya dan kalau Casemiro bermain jelek sama seperti Bruno Fernandes juga permainan Manchester United secara kolektif ini menurun dengan adanya Sofian Amrabat lalu Kobe Maino gue harapkan ya Manchester United atau Casemiro punya backup punya rotasi dan punya pemain yang akan memberikan dia kompetisi dan gue harapkan pemain juga sadar sekarang kompetisinya ini sangat ketat sangat terbuka jadi mereka harus betul-betul memberikan yang terbaik untuk siapa untuk semuanya mungkin privilege atau keuntungan ada dari seorang Bruno Fernandes ya karena dia kapten tapi pemain lain menurut gue harus harus siap betul gitu loh ketika dia bermain tidak bagus ketika dia tidak siap ya apalagi ketika dia bermain buruk nah siap-siap nih tempatnya harus hilang sistem kompetisi seperti ini musim lalu berhasil untuk posisi B kiri lalu juga untuk posisi B kanan ya gue nilai berhasil sistem kompetisi seperti ini sehingga ini bisa memacu pemain lain yang posisinya sama supaya membuktikan yang terbaik yang gue khawatirkan pemain seperti Donny van de Beek pemain seperti Scott Victor Mene yang jelas dari nama-nama tadi bukan berada di posisi atas nih semoga motivasi ini juga penting motivasi mereka tetap ada karena musim panas kali ini mereka gagal keluar dari Manchester United tapi roda kehidupan kan tidak berhenti disitu artinya sebagai pemain profesional masih ada bursa transfer musim dingin yang gue harapkan mereka bisa sabar karena tidak pernah tahu apa yang akan terjadi bisa jadi walaupun tidak gue harapkan ada yang cedera atau seperti apa sehingga mereka pun juga harus siap mereka pun tetap harus memacu mereka secara individu untuk tetap berada di level permainan yang tertinggi di kapasitas yang tertinggi sehingga ketika diberikan kesempatan mereka juga bisa bermain dengan baik Manchester United sampai dengan akhir tahun nanti akan berkompetisi di 4 tempat di Premier League Piala FA Carabao dan juga di Champions League dengan target yang sangat tinggi menurut gue di Premier League musim lalu peringkat ketiga musim ini diharapkan minimal bisa ada di zona Liga Champions yang itu saja menurut gue sulit banget loh melihat perkembangan Liverpool Chelsea juga dimana tim-tim ini tidak berhasil lolos ke Liga Champions musim lalu mereka pasti juga bersiap jadi Manchester United ini untuk bisa stay di posisi seperti musim lalu saja sudah keras gitu loh Carabao pastinya pencapaiannya diharapkan musim lalu juara ya kan Piala FA juga sampai ke final kunci dari FA dan juga Carabao Manchester United bisa sampai babak final menurut gue adalah ketersediaan pemain inti yang bisa diandalkan oleh Eric Ten Hag di dua kompetisi tersebut dengan jadwal yang ketat sehingga Manchester United punya kemungkinan atau probabilitas kemenangan yang bagus baik itu ketika menghadapi tim-tim dari Championship League One atau bahkan dari Premier League dan ini nampaknya yang diinginkan oleh Eric Ten Hag jadi pemain tetap harus juga bersabar nih kesempatan itu pasti ada kalau mereka bisa membuktikan paling tidak di Carrington dan jangan lupa Champions League pun juga demikian ini jadwal sangat ketat persaingan juga sangat keras situasi fisik dari sistem permainan Eric Ten Hag yang juga menuntut pemain banyak bergerang ini kan sangat rawan sehingga kedalaman squad sekali lagi dari sisi kuantitas ini sangat bagus gue lihat ya karakter pemain juga berbeda-beda hanya saja memang harus dimanage harus diatur dan komando itu pengatur itu nomor satu ada di diri Eric Ten Hag tidak mudah menurut gue tapi ini membuktikan ya sebagai ajang pembuktian sorry ini sebagai ajang pembuktian bisa tidak Eric Ten Hag sebagai manager Manchester United menguasai dressing room termasuk juga isinya dressing room berupa pemain-pemain dan pemain lini tengah itu tadi kurang lebih demikian ngobrol ringan terkait dengan situasi lini tengah dari Manchester United bagaimana menurut Sobat Football United ini gemuk betul jumlahnya banyak ya siapa kira-kira yang akan menjadi pemain inti siapa yang akan menjadi pemain cadangan sebelum gue tutup dengan hadirnya Sofian Amrabat apakah Manchester United akan bermain Sofian Amrabat Kasimiru dan di depannya Bruno Fernandes dengan menyadangkan Mason Mount yang saat ini masih cedera atau Christian Eriksen atau siapa menurut gue Eric Ten Hag jadi lebih bebas untuk bisa mengatur strategi termasuk juga formasi disesuaikan dengan kondisi lawan juga dan juga kondisi dari tim itu sendiri ketika lawan seperti ini oke Sofian Amrabat dan Kasimiru yang dimainkan secara bersama Bruno Fernandes di depan ketika lawan berbeda lagi mungkin Mason Mount yang akan dimainkan dengan Bruno Fernandes Kasimiru di belakang mungkin juga Sofian Amrabat yang akan dimainkan Kasimiru dicadangkan Bruno Fernandes dengan Christian Eriksen contohnya sangat banyak kemungkinan sehingga sangat cair nih sangat fleksibel Eric Ten Hag dalam mengatur formasinya gue melihat demikian gue tidak melihat oke dengan hadirnya Sofian Amrabat maka akan Sofian Amrabat Kasimiru lalu Bruno Fernandes itu saja enggak gue menilai akan sangat cair akan sangat fleksibel Eric Ten Hag sangat enak sekali dalam tena kutip kalau dia bisa meramu dengan tepat kurang lebih demikian terima kasih sudah menyaksikan jangan lupa like sholat subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati